Selamat datang di channel Pony Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengunci aplikasi WhatsApp menggunakan sidik jari. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp biasa ya. Dan yang harus kita perhatikan yaitu WhatsApp kita harus dalam keadaan versi terbaru. Nah, untuk mengecek versinya atau memastikan WhatsApp kita ada di versi terbaru, kita buka saja Google Play Store. Nah, saya cari Google Play Store saya. Mana ya, saya lupa ada di mana. Nah, ini kita klik saja Google Play Store. Setelah itu di sini kita cari WhatsApp ataupun WA. Nah, kalau sudah kita klik ya, bukan buka tapi di ikonnya atau di tulisannya. Nah, di sini kan ada dua tulisan ya, ada install dan ada buka. Nah, pastikan pada tulisan buka ini punya kalian tulisannya buka ya, bukan update. Kalau tulisannya update, kalian klik lalu update ya, sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah begitu kita tinggal buka aplikasi WhatsAppnya. Nah, kemudian kita ke titik tiga yang ada di kanan atas. Kita klik, kemudian pilih setelan. Setelah itu kita pilih akun, lalu pilih privasi ya, bukan keamanan. Nah, kalian scroll saja ke bawah. Nah, di bagian bawah sendiri itu ada tulisan kunci sidik jari. Kita klik. Nah, setelah itu kita nyalakan. Ini untuk mengkonfirmasi sidik jari. Kalian letakkan sidik jari kalian di printer print kalian ya. Nah, setelah itu di sini ada kunci secara otomatis. Nah, di sini bisa segera 1 menit ataupun 30 menit. Ini artinya ketika kita keluar aplikasi WhatsApp, kalau segera ini nanti otomatis langsung terkunci ya. Nah, untuk yang 1 menit kita menunggu 1 menit. Dan untuk 30 menit ketika kita keluar aplikasi WhatsApp, nah 30 menit baru aplikasi WhatsAppnya terkunci. Karena ini untuk tutorial, saya pilih segera saja. Kalau sudah, coba kita keluar ya dari aplikasi WhatsApp. Kita tutup. Kemudian kita buka WhatsAppnya. Nah, ini harus menggunakan sidik jari ya. Nah, kita tekan. Maka WhatsAppnya telah terbuka menggunakan sidik jari. Nah, jika di HP kalian tidak bisa, maka mungkin itu tidak support ya dengan HP kalian. Maka kalian saya sarankan kalau tetap ingin menggunakan sidik jari, itu menggunakan aplikasi tambahan. Nah, kalian bisa cek videonya atau tutorialnya di channel YouTube saya ya di beranda. Kalian cari saja. Saya nanti taruh videonya di atas ya. Nah, oke. Itu saja ya untuk tutorial kali ini. Jika kalian masih bingung ataupun mengalami kendala, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya.